Inilah pelatihan Applied Approach yang diikuti oleh 60 orang dosen muda serta dosen senior yang ada di setiap Universitas Kota Jambi. Pelatihan Applied Approach tahun 2017 ini dilaksanakan dari tanggal 13 hingga 17 Februari 2017. Kegiatan tersebut bertujuan untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia di universitas, khususnya bagi dosen senior serta dapat meningkatkan profesionalitas pendidik, khususnya dalam proses instruksional yang dilaksanakan dalam tugasnya sebagai pendidik di perguruan tinggi. Ketua Panitia Penyelenggara Kegiatan Pelatihan, Fathria Dewi, mengatakan bahwa kegiatan tersebut perlu dilaksanakan, mengingat tugas dosen adalah sebagai ilmuwan yang profesional, sehingga harus bisa membuat suatu perencanaan pembelajaran yang berkualitas dan sesuai dengan kebijakan peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan. Ini salah satu dikuat yang ditujukan untuk dosen di perguruan tinggi yang diperperasai oleh LP3M sebagai salah satu program rutin LP3M dalam penyelenggaraan mutu universitas Jambi. Cuma bedanya, kali ini universitas Jambi sebagai perguruan tinggi negeri melibatkan perguruan tinggi swasta yang ada di Jambi. Karena itu memang keinginan dari kementerian, bahwasannya UNJA tidak mencerdaskan secara internal, tetapi juga mau ikut sertakan perguruan tinggi lingkungannya dalam rangka pemerataan kemampuan dosen dalam tugas pokok fungsinya di perguruan tinggi. Makanya untuk kali ini, kali pertama, UNJA merangkul perguruan tinggi lain yang ada di Jambi. Kalau untuk pesertanya berapa banyak kira-kira? Pesertanya sesuai RKL yang diajukan oleh LP3M itu sebanyak 60 peserta, 50% internal UNJA dan 50% dari di luar UNJA. Dalam pembukaan pelatihan Applied Approach tersebut, pada tanggal 13 Februari 2017, langsung dihadiri oleh Rektor UNJA Prof. Joni Najuan. Rektor berpesan bahwa tantangan dunia pendidikan ke depan sangat berat, yang berarti kualitas dan hasil belajar mahasiswa harus benar-benar bisa dicapai. Rektor UNJA sekaligus narasumber mengungkapkan bahwa pengelolaan perguruan tinggi harus bekerja keras demi tercapainya hal tersebut. Sementara itu selaku narasumber, Prof. Rusdi mengungkapkan bahwa dirinya sangat mendukung acara ini. Kedepannya semoga bisa terus dilaksanakan sehingga dapat merubah paradigma perkuliahan serta merubah cara pandang perkuliahan dan persiapan perkuliahan. Serta pelatihan tentang paradigma perkuliahan, cara pandang mereka perkuliahan itu sesungguhnya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika mindset itu sudah diubah, dan tidak keterampilan mereka juga semakin meningkat. keampilan dalam hal mempersiapkan perkuliahan. Sudah ada di teman-teman yang diambillah melibatkan saja. Teman-teman yang mempersiapkan strategi perkuliahan.